Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT di majlis yang mulia ini Yang mudah-mudahan dengan bermajlis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah SWT Sebagaimana yang Rasulullah SAW pernah sabdakan Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahubi tariqan ilal jannah Berang siapa menempuh jalan di jalan tersebut dia mencari ilmu Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah SWT Dan mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini dengan kedatangan kita di majlis talim ini Kita termasuk digolongkan oleh Allah SWT Termasuk orang-orang yang selalu mensyukuri ni'mat-ni'mat Allah SWT Yaitu diantaranya adalah ni'mat sehat dan waktu luang Sebagaimana yang Rasulullah SAW pernah sabdakan Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahubi tariqan ilal jannah Barang siapa menempuh jalan di jalan tersebut dia mencari ilmu Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah SWT Dan sekali lagi kita tegaskan bahwasannya Seseorang mu'min itu ketika orang itu sudah beriman bertakwa Solatnya benar Benar-benar bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah SWT Itu tidak mengharuskan kehidupannya itu harus menjadi orang yang selalu mudah Karena orang mu'min itu selalu diuji oleh Allah SWT Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW Ajaban li amril mu'min Inna amrohu kullau khair Sungguh menakjubkan perkaranya seorang mu'min itu Inna amrohu kullau khair Semua perkaranya orang mu'min itu adalah baik Ya ini ketika dia itu mendapatkan kenikmatan itu baik Ketika mendapatkan musibah juga baik Ketika mendapatkan uang yang banyak dia baik Ketika mendapatkan uang yang sedikit juga baik Jadi kebaikan seorang mu'min itu tidak berdasarkan lancarnya rizki dan lain sebagainya Tidak sebenarnya Tidak berdasarkan itu Karena Apa itu Inna amrohu kullau khair In asobadu sarra'u syakara fakana khair allahu Ketika dia mendapatkan sesuatu kebaikan Maka dia bersyukur Maka itu baik baginya Ketika menimpa kepadanya keburukan Semisal gak panen dan lain sebagainya Maka dia bersabar Maka sabar itu baik baginya Yakni orang yang membuat mu'min itu intinya Dalam keadaan apapun ketika mendapatkan musibah Dia bersabar Bisa bersabar Ketika mendapatkan kenikmatan Dia bisa bersyukur Itu menunjukkan apa hidupnya enak Ya mulai ini kadang-kadang salah paham Mulai ini sholat itu yang benar Ini sholat yang tena Dan uri pembina Penak Tahu kurungan apa mas Iya tau Jadi sholat yang benar Uri pembina Aku sholat Ya hanya ingin juta Mergayaku Saksa serat Itu keliru Berarti sholat itu orang benar Jadi hidup penak ini Misalnya rejeki meserat Mergayai oleh duit saya Tapi ini sholatnya benar Sampai ini bisa terima Yak ini bisa sabar Jadi dikai sabar Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ini sholatnya benar Ketika rejeki ini Dikai syarat karena Allah Kesehatannya dikai berkurang oleh Allah Maka orang ini sholatnya benar Itu bisa bersabar Tapi Ini sholatnya gak benar Ya mengeluh Begitu juga apa kemarin Ini ketika mendapatkan nikmat Misalnya sampai lancar Panenani Wakeh Melimpah Bakulan Luaris Ini sholatnya benar Dia bisa bersyukur Bersyukur Tapi bersyukur Duit memang Denggu Apa Di jalan Di infakno Ini jalan kebenaran Jalan al-hak Bisa jadi Ini kono Ini Mau gak lomo Malah lo Lomo Gak pelit Diantara contohnya gak pelit Sampai rezekinya lancar pelit Rezekinya seret sambat Itu nanda Sholatnya gak benar Ini sholatnya benar Gak harus Lohan lancar Uang ku Juta itu Ustadz Sholatnya kita Kusukur Juta Ripe kengilan Apa Itu Butuannya juta Ya Ini gulik Kengilan Misalnya Kan ada Akeh Tapi dikiranya Terus sholatnya gak benar Jadi masalah Ini sholatku Ini kok isek Nyatane Urepku isek Kangil Kangil Gak oleh Kilip gak budal Kilip Kamil Oh iya Kemarin Kita bahas Jati rogo Ini surat Al-Ma'arid Ini Innal Insana Kuliqo Halu'a Saat temen Menungsoiku Diciptakan Mempunyai sifat Mengeluh Mengeluh Mempunyai sifat Mengeluh Menungso Diciptakan Aku Sampai KB Hasilnya Indui Sifat Mengeluh Ketika menimpa Kepada Suatu Keburukan Maka Dia berkeluh Kesah Kumbungnya Rapayu Sambat Itu sifatnya Menungso Yang asli Sifatnya Wa'idham Masyaul Khoiru Manu'a Ini untuk Rezeki Akeh Manu'a Mencegah Pelit Mulanya Sampai Direzeki Akeh Pelit Solatnya gak Benar Jelas Pasti Maka dilanjutkan Karena Allah Ilal Musollin Mulanya Terus Ulama Ulama Ini Neng 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 Kiyai Neng Ulama Kok Pelit Itu Aneh Megopo Wish Solat Kok Pelit Gak Isha Solat Gak Ngerapel Pelit Megok Solatnya gak Benar Mulanya Ilal Musollin Kejoba Wish Solat Neng Kene Musibah Dek Gak Ngeluh Sabar Neng Oleh Sesuatu Yang Baik Yang Enak Dia Bersyukur Dan Tidak Kikir Gak Melit Gak Pelit Neng Pelit Solatnya Jelas Harus Dikoreksi Benar Solatnya Ilal Hadir Di dalam Solatnya Enggak Asal Sah Tapi Hadir 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 Solat Saat Ini Anggir Solat Sampian Saat Hadir Dohire Sesuai Sunnah Nabi At Sesuai Isine Solat Kumau Hadir Nenggone Solat Mau At Ini Gak Belang Kera Murak Marik Ngu Sampian Isau Dadi Wong Syukur Gak Ngeluh Isau Dadi Wong Dirmawan Gak Kikir Nengkono Isai Diterus Waladina Fi'am Walihim Hakkum Maklum Dan Orang-orang Seng Nenggone Harta Neki Onok Sesuatu Yang Disiapkan Bagian Tertentu Lisa Ili Wal Marhum Kang Wong Seng Jaluk Jaluk Mereka Mereka Miskin Jaluk 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 Mereka Miskin Jaluk Jaluk Jadi Harta Mereka Mereka Cawis Mereka Mereka Cawis Sireceh Limang Piro Yang Pertuk Wong Ketok Ketok Kau Anu Dikei Enak Jaluk Dikei Enak Jaluk Ketok Kang Lan Dikei Jaluk Seng Solat Bener Bener Raka Hebat Saja Mulanya Solat Saat Ini Ojo Kusuk Pas Lugung Ketok Kan Kroson Enak Sampai Pas Kusuk Nah Iyo Itu Solat Hadir Saat Ini Solat Hadir Saat Ini Orang Arah Berkeluh Kesah Apapun Yang Terjadi Dia Akan Bersabar Ketika Kenikmatan Dia Tidak Akan Kikir Dia Akan Menjadi Dermawan Aneh Solat Lima Waktu Dermawan Yani Kikir Solat Lima Waktu Kok Sambat Sambat Meskipun Dikei Loro Awake Loro Yuga Oleh Sambat Sabar Tapi Nek Solat Gak Bener Gak Rah Is Pasti Sambat 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 Wayang Bu Anak Sambat 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 Uum Roto Wayang Bu Anak Sambat Sambat Uum Tak Delo Mereka Mereka Kabeh Uang Pasti Diuji Mulanya Ini Hadis Al-Qur'an Kulun Nafsin Daikotul Maut Wana Belukum Bishari Wal Khairi Fitnah Dan Kalian Itu Akan Kami Uji Dengan Sesuatu Yang Jelek Dan Sesuatu Yang Baik Sebagai Fitnah Uji Ujian Kabeh Ujian Mela Ini Wong Soleh Lah Hidup Berlimpah Tidak Harus Jadi Wong Soleh Hidup Berlimpah Hidup Hidup Kangelan Wong Gak Soleh Yang Poduh Hidup Berlimpah Hidup Kangelan Kabeh Ujian Cuma Ini Mati Ujian Bersyukur Bersabar 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 Intinya Intinya Itu Paling Penting Harus Dikonfirmasi Uang Gak Salah Paham Tidak Status Status Facebook Kadang Status Wib Pikirannya Salat Bener Uri Pepenak Pikirannya Mergai Lancar Tidak Tidak Harus Seperti Itu Tidak Tidak Harus Seperti Itu Salat Bener Uri Pepenak Dalam Arti Isau Sabar Mbak Isau Syukur Nonton Dilanjut Pelajaran Ini Wifi Rodok Gangguan Ini Wifi Tak Lep Gangguan Gangguan Alhamdulillah Lanjutkan Lanjutkan Nenganggu Datan Tekno Datan Saya Albabu Salisu Ganti Mas Dhan Kita Pewisan Kita Piro Kalo Lagi Teko Mas Dhan 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 Albabu Salih Itu Utaib Bab Nomor Telu Iku Fikodo Ilhajati Wadabih Membahas Tentang Buang Hajat Dan Adap Buang Hajat Wafih Lan Ikku Tetap In Dalem Iku Buang Hajat Ad Datum Mas Dhan Mas Dhan Mas Dhan Mas Dhan Mas Dhan Mas Dhan Buang Hajat Ada ilmu Kabah Yang kedua Ada ilmu Kalau Awad Dhan Ngaji Kita Itu Nek Santri Arti Santri Bukan Berarti Sarongan Kopian Ketuan Santri Santri Maksud Tolabul Ilmi Tolabul Ilmi Tolabul Ilmi Tolikoh Tolikoh Termasuk Tolikoh Baya Baya Itu Gak Usah Sampai Tolabul Ilmi Istorikoh Mansalaka Torikon Yaltam Subhi Ilman Sahal Allahulahu Bih Torikon Ilal Dan Jannah Sampai Tolabul Ilmi Istorikoh Menuju Surgam Tolabul Ilmi Salawasi Jadi Santri Tolabul Ilmi Salawasi Angger Oleh Ilmu Terus Diamal Oleh Ilmu Dipahami Diamal Oleh Ilmu Dipahami Diamal Itu Jadi Ini Jalan Menuju Surga Ini Torikoh Hebat Torikoh Disebut Nabi Mansalaka Torikoh Ini Mansalaka Itu Termasuk Torikoh Rasulullah Sallallahu Wasallam Oleh Ilmu 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 Sunnah Terus Terus Di Amal Jalan Menuju Surga Sallak Torikoh Yaltami Sufi Ilman Sahalallahu Lahu Torikoh Ilal Jangan Jangan Abot Masalah Jalan Menuju Surga Seminggu Lebih dari Satu Kali Pasti Abot Sambung Niat Tenanan Maka Zaman Sahabat Seminggu Sekali Ibnu Mas'ud Ibnu Abbas Sahabat Sahabat Nabi Seminggu Sekali Sebulan Sekali Selapan Sekali Jari Barjito Mesti Males Kelalen Mesti Kelalen Mesti Kelalen Kesuen Oke Gak Berjalan Terus Kesuen Terus Biasanya Memang Setiap Minggu Biasanya Berjalan Terus Tapi Ini Pak Darso Yang Jaluk Paling Yang Saul Pisan Kakean Jadwal Aku Pisan Kakean Jadwal Kapan 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 Pisan Pisan Ya Saul Pisan Pisan Minggu Pisan Karena Yang Jaluk Yang Is Pisan Yang Minggu Aku Kesulitan Yang 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 Sampai Seminggu Pisan Mereka Bidang 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 Biasanya Bidang 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 Pertama ada beberapa masalah masalah pertama adalah istinjau istinjau itu cewok istinjau itu cewok istinjau itu peper tahu peper atau ramahdun tahu ini orang perjalanan itu orang montoran wakia mu'ahadhimalan itu adalah salah satu antara istinjau istinjau dan istinjau jadi cewok itu makamal akor yang itu bisa menduduki kedudukan salah satu diantara keduanya, cewok itu peper itu oleh oleh maksudnya peper sopir-soper itu benar itu peper biasanya oleh peper ada ilmu oleh peper itu dan peper oleh ini menunjukkan hukum fikih hukum fikih pak yang tak terangnya memang itu yang lebih afdol tapi tidak harus seperti itu jadi najis najis ya ini yang paling kuat cuma paling afdol memang menganggul banyak diusap diresik terus menganggul banyak misalnya ada najis misalnya ada telak cecek misalnya telak cecek ini lantai ini buak buak terus buak usek usek ngambikan misalnya tisu atau apa sampai bersih ini ini najis ini dhati telak itu hilang makanya sudah suci makanya disamakan dengan apa istijmar peper peper sampai berpipis terus buak lapi garing resik wisu suci gitu bahkan peper itu gak pipis dengan peper menganggul batu hanya tiga kali tiga batu saja atau batu yang ada apa itu sisi ini tiga yang penting bersih wisu suci tanpa pakai air makanya ada najis di masjid misalnya ada telak sampai resik bersih menganggul kertas misalnya kertas tidak menganggul pakai tisu bersih itu sebenarnya sudah suci cuma lebih utama lagi terus diisik itu ini menggambungkan keduanya itu lebih utama daripada satu tapi sudah suci ini ada orang-orang ini ada jenengnya apa najis Ainiyah terus sudah hilang karena najis Ainiyah sudah di gua berupa telah di gua ini 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 secara hukum ini sebenarnya hanya abdulillah saja ini cara ilmu ini najis hukmiah tapi ini ini asli ini itu perbedaan pendapat di kalangan ahli ini itu hanya abdul yang ini yang ini 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 bisa makan dengan peper p peper ini ini berarti pendapat itu sudah kuat tapi dalam rangka hati-hati atau dalam rangka kebersihan ini maka itu lebih kemudian aku yang langgar kidul kemudian dibuat diosok-osok-osok kembali gak usah dikeibah tapi ini menjadikan yang marah kemudian dibuat terus diosok-osok terus diceritibah terus dilapikan selesai dan itu lebih utama diosok-osok kembali ini ngerti ini pengen gampang Pak Suratman tukang ngerti joko ngangguk kertas-kertasnya gak kanku itu kertas-kertasnya kertas-kertasnya dapat nyamuk di joko dibuat diesek-esek kertasnya itu gak ada telek gak ada selesai enteng ringan mudah lah yang penting hilang yang penting hilang ini corokai hilang bau warna dan rasa rasanya ini hilang bau rupanya gak ada ya ini tegak sampai didilat kan rasanya alistinjau atau istinjak itu yang keluar minasabila ini bilmai ini hilang sesuatu yang keluar minasabila ini sangking yakni dari dua jalan bilmai dengan banyu yakni cewek istinjak maksudnya cewek maksudnya diilangi nganggup banyu wal istijmaru utai istijmar itu mas huhu ngusapik apa itu dalam loro apa itu sesuatu yang keluar sangkot dalam loro itu mau ditahirin kelawan benda suci kelawan benda suci mubahin benda suci yang boleh dipakai maksudnya gak boleh yakni benda-benda yang berharga gak boleh kertas buku yang bisa kena bungu nulis bungu cek peper gak boleh itu maksudnya menyanyiakan harta gak boleh yang mubah yang boleh mungkin tur iso nyucik bersih kalhajari kaya di watu wanahwilan sepadanya watu boleh pakai batu atau semacam batu waju ji ulan mencukupi apa ahadu masalah si ji dari keduanya dari yang lain yakni sampaian peper oleh cewek cewek boleh mulai sampai ngersihkan najis pakai teori cewek pakai teori peper diusap itu tidak karena tetapi mengkona buli pakai salah si ji ini baik peper diusap diusap saja nabi Muhammad sallallahu praktek nabi Muhammad sallallahu 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 tempat tempat buang hajat nabi Muhammad sallallahu 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 jadi aku mencana yang sebaiknya aku mengetukkan Nabi Muhammad sehingga tidak ada banyak di bawah yang berjana menemukan banyak tidak ada banyak sehingga ada banyak tumba kecil atau tumba pendek ya mungkin gawannya gawannya saja tumba itu tidak masuk di sebuah yang seorang 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 Faya Tanji Faya Tanji Mau beristinjak Ini cebo Sintan Rasulullah S.A.M Bilma'i Kelawan Ba Banyu Nabi Cewok Pakai Air Tiga Ano Ba Banyu Wa Anah Isyata Radhiallahu Anha Ani Nabi S.A.M Kol Lantri Wata Kemalih Sangking Bunda Isyata Radhiallahu Anha Ani Nabi S.A.M S.A.M Kola Sintan Nabi Muhammad S.A.M Ini Dalile Tentang Isdijmar Dalile Peper Besok ini Gampang Peper Peper Gampang Kola Nabi Sintan Nabi S.A.M Idha Dha Dha Nalik An Lung Sopo Ahad Dukum Salah Sijin Siro Kabe Ilal Go Iti Maling Toilet Fali Astatif Mongkong Bece Ndak Lah Membersihkan Sopo Pahad Mau Membersihkan Kotoran Maksudnya Kotoran Cewo Bisa Lata Ajarin Kelawan Telu Piro Piro Watu Minimal Telu Kurang Telu Tidak Boleh Tentu Kurang Telu Mesti Kurang Berbersih Telu Minimal Telu Sampai Ndk Nngusap Ngumbah Teluk Ndk Model Diusap Saja Diresi Tentu Telu Nganggu Alat Telu Bainah Mungkosa Temene Watu Telu Ikut Jijun Nyukupi Watu Telu Anhu Sampai Nngusap Sampai Ahadikum Nngusap Ahadikum Sampai Peper Anhu Sampai Ahadikum Sudah Cukup Baginya Salah Itu Ngabung Bainah Yang Dalam Atara Karun Istijmar Rambut Istinjak Iku Afdol Lue Utama Di Degabung Lue Utama Diresi Nganggu Nganggu Wattu Nganggu Godong Ngangguti Sundi Lage Dicaw Banyuk Ini Apa Kau Utama E Ingat Godong Wattu sepatu yang penting yang teluk, patuh, siji misalnya mengukur patuh siji terus namanya mbak godong yang jelas butuhnya di peperi jadi ini kena kena apa kok lu wafdol maka di peperi terus lagi di sore banyu itu diantara hikmah itu lebih irit banyu yakni ngirit banyu itu afdol mulanya kesempatan wudhu itu ojo boros juga afdol itu secukupnya apa-apa itu secukup nyambin apa itu lu wafdol juga nyak-nyak harta mulanya lu wafdol maka juga nyak-nyak banyu sebetul mungkin gak nganggu di peperi itu gak cukup misalnya bareng di peperi hanya seprapat botolnya itu cukup maka bisa bersih bisa bersih lagi di keibah banyu seprapat botolnya kalau istijmaru utawi istijmar itu terhasilkan apa istijmar yakni terjadi biil keijaruti kelawan batu yang membuat sesuatu yakumu menduduki atau mewakili apa yang mau yang kedudukannya sesuatu yang menduduki kedudukannya yang menjadi pengganti batu contoh ini kayu daun atau tisu jadi jadi mungkin bisa digunakan ini ini yang terbuat dari kertas tisu terbuka tisu istimewa itu peper, ini istimewa itu yang belakang mas istimewa itu yang belakang? yang ngarm gurih apa dulu istimewa itu? enggak, istimewa itu itu istimewa itu itu istimewa itu itu istimewa itu itu ada bangsa itu jenengnya peper itu istimewa itu peper bukan itu penting bahasa itu tidak ada status hehehe 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 orang-orang yang dikena itu tidak rame buddha lah aku seneng sholat yahonor yahé ini ada yang bisa dikenal ini ada yang bisa dikenal karena itu kalo orang yang bisa dikenal kalau orang yang merasa memperbaiki orang yang biasanya tapi orang yang merasa sabar harusnya tetap hidupnya yang enak bisa padahal dia sholatnya benar gak ramek karena tetap tetap sabar orang yang sabar gak ramek mengurangi rasa sedih yang kemarin tidak jelas yang aku lalik jadi sabar itu mengurangi rasa sakit mengurangi rasa sedih sampai menghabis dosa sampai menghabis dosa mendapat pahala sampai menghabis dosa jadi mendapat pahala dari Allah sampai menghabis dosa dengan terhabis dosanya tadi dipercepat musibahnya dipercepat musibahnya dipercepat musibahnya tidak suih-suih mau orang ada duit orang ada suih-suih sampai sabar tapi yang diganti Allah dipercepat musibahnya orang ada suih ada yang dipercepat dipercepat musibahnya dipercepat musibahnya lagi menggantikan saya menggantikan saya menggantikan tapi karena itu secara hakikat itu akan berjalan sampai akhirat secara hakikat itu berjalan tetapi tetapi statusnya sudah berjalan karena saya sudah mati yang dipercepat yang dipercepat yang dipercepat maksudnya tidak bersamaan maksudnya Nabi Muhammad ini 9 yang bersamaan dihitung lebih dari 9 ini dihitung ini 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 Oh iya Yang dalam Semisal watu Yang dalam iso membersihkan Jadi di dalam Hal membersihkan itu sama dengan Batu Nabi Muat kan ketika dipekno watu Terus anjalu aneh Dipekno Kuturan Kuturan kering Dipekno balung Pokoknya selain niku Selain balung selain koturan Koturan kering Ya segala macem pokoknya Boleh apa saja Walau jiulah norah mencukupi Fil isti jemari yang dalam isti jemari Apa aku lungi Perkoro kang lue sitik Atau barang kang lue sitik Minta lati mas hatin Sangking telunnya pira-pira usapan Kurangi songko telung usapan Rung usapan itu gak sah Jadi usap siji Mereka mau watu itu Dua tiga siji Tiga siji minimal Ya watu sitok lah Mereka mempunyai tiga siji Di ulak-wali kan Utau memang watu telung Kan biasanya Kekil siji Boleh Menjadi Mempunyai Apa Tiga siji Mereka tiga siji Kena tinggup Otomatis kelasnya Sakepel paling enggak Orang atri mau kerikil Ya ada tisu Ya ada tisu Kan gue tisu Gue ngusap keringet Kena Ngusap umbel Kena Gue peper Kena Tisu Murah Mokor sepuluh Kena Dikono murah Mereka Kena Gue renor 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 Nekasi pesawat Ya Tisu 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 Kering Tisu 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 Mereka Hanya Yang He Hadisi Salman Radhi Allah Rd Tisu Tализ T Stew kita seperti ini ya, ini adalah adalah Nabi Muhammad SAW nah, kita lebih baik nabi Muhammad SAW kita berpikir kita beristinjak kita tidak beri jawaban tangan kita beristinjak kita beri jawaban tangan orang yang istinjak beri jawaban tangan berarti di kontakkan wakaya stanjialan yento apa istinjak sebab kita biakola kelawan luasidik minsalasi ajarin kelawan telune piropiropatu kurang dari 3 batu tidak boleh ya ini nahadicegah oleh nabi muhammad s.a.w. ya ini nabi muhammad melarang cewe pakai tangan kanan larangan cewe istinjak istinjak yang mengganggu istinjak mau nganggu watu mau gak oleh kurang telu terus anwaan nastanjialan yento beristinjak sebab kita biroji birojiin kelawan kotoran kering dilarang nabi beristinjak dengan kotoran kering gak boleh kena apa ini kok masuknya kok teletong kering gak gak oleh nabi bukan masalah najis ini konggi emang tidak bu tidak boleh mulai sahabat nabi kena apa sahabat nabi ngepekno teletong gering teletong gering mengapa di kalangan sahabat nabi mempunyai pemahaman yang teletong yang teletong atau binatang yang halal dimakan gak najis mulai dipenuh teletong gak gering diantara dalilin ini kini sahabat nabi mempunyai pemahaman seperti itu teletong itu gak najis terus akhirnya teletong rasulullah gak gelem dipenuh balung awat min dipenuh balung kan nabi njauh dipenuh balung akhirnya nabi juga buten pu dipenuh balung sahabat kan balung kan juga gak nah gak najis tuh balung balung songkok binatang yang baru bawa sembelit terus bawa pangan balungnya gak nah dipenuh gak kurun oleh rasulullah sohaya salam maka rasulullah ini diunekno fainahu zadu ikhwanikum minal jini karena sesungguhnya benda tersebut adalah tambahan ya ini berupa makanan saudara-saudara kalian dari kalangan jin balung itu pakana nih jin muslim malah ini kadang-kadang yang ahli tumbal ini menunggu balung apa kan gitu balung balung peringkut hal ini jen itu malah ini kadang-kadang yang ahli tumbal ini menunggu balung apa kan gitu kena apa ini balung babi jin muslim gak ngerah mangan itu jin kah? kafir mulai ini kotoran juga menjadi sebenernya kotoran makanan jin juga tapi jin kah? kafir ini jin muslim balung ya balung yang halal gitu gitu loh mulai ini menunggu balung nganggu balung babi itu apa? ya itu itu yang bantu itu yang bantu mengganggu dia memang jin kah? kafir ini jin muslim gak ngerah gelam gitu rahasiannya disitu mulai ini jam piru memang jam waktu ya iya lah setengah sengok tidak berapa terus ya pak ngelaknya seduluh entah marah ini saya dahulu kan nah jadi ngomong ini masalah istrin intinja almas atul ulama ini ini almas alatu taniyatu ini apa pak? anggur pangguran sehingga ditanggupi baru babi hilang malah itu oh paling tujuannya ini kan masih diki persembahan diki pakanan seneng itu mungkin ada perjanjian dunia gaib itu bahasanya kalau keinginnya aku mire itu sama saja ngeki apa persembah persembahan sebenarnya kan itu akhirnya kemungkinannya seperti itu jadi diki persembahan persembahan ini mire tenan ya dikongi terus dikong moco surat albaqoroh wih mire tenan kan hehehehe 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 almas alatu taniyatu tapi masalah kang nomor lurung ya istiqbalu kibati ku madep kiblat wal istiqbalu halan mungkuri kiblat halakad halakadu ilhajati yang dalam nalikane buang hajat piye hukume madep kiblat mungkuri kiblat ini coro ini piye hukume madep ngulon mungkuri nge nge tan aku mungkuri kiblat tapi mungkuri kiblat mungkuri kiblat mungkuri kibati yang di dalam padang pasir yakni tanah lapang bila hailin kelawan tanpa pembatas tanpa aling-aling mulanya ini tanah lapang ini gaun aling-alingnya gak boleh mungkuri kiblat tapi ini mungkuri kiblat mungkuri kiblat biasa ini ini tanah lapang ngamping wit-witan ini ngamping wit-witan gak apa tapi ada hukume nengkuh ngungkuri-ngguri nguyuh mungkuri kiblat yang berteduh haram itu sembaraan ada hukume nengkuri langsung ngamping nengkuri padahal nengkuri biasa ngungkuri 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 haram jadi posisinya ngawinnya menggunakan kak biya terusan ya ya biya hukume gongkuri ngungkuri 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 ini ada pembahasan tapi ini ada pembahasan ya jadi tidak boleh memadap keblat atau mengkure keblat tanah tanpa pembatas berarti ada pembatas tidak boleh ini tanah lapang pun ada pembatas tidak boleh mana yang di dalam ruang ruangan, pasti itu dibatasi dibatasi di hadithi abiyayubayu gunanya ilmu yang ada di sini rinci-rinciannya di hadithi abiyayubayu tapi kita tetap ada pembahasan di hadithi abiyayubayu di hadithi abiyayubayu tetap tidak di hadithi abiyayub di hadithi abiyayubayu di hadithi abiyayubayu tapi itu adithi abiyayubayu ada pembahasan ada pembahasan dan berpembahasan karena mana ini kalauבע ini tampai cuts di hadithi abiyayubayu di hadithi abiyayubayu di hadithi abiyayubayu maka kabah selatan 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 utara pada hadisi selatan 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 después selatan 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 tes eres selatan kolom HE lalu mobil menyentuh semuanya Sampai kita anha sangking keblat Ini bangunan lah Abu Ayub ini berpaling Sampai keblat Allah ingat Allah subhanahu Ini wong sing dalam rangka Hati-hati Itu tetap berpaling Minta ampun kepada Allah subhanahu Itu wong sing benar-benar Berhati-hati meskipun boleh Tapi tetap abdolim Meskipun boleh Tapi abdolim Meskipun dicontoh nabi Nabi nyontohnya boleh Ini banyak Mereka mongkor keblat Di dalam bangunan Contohnya nabi nyontohnya Pipis sampai berdiri Nyontohnya hanya Di waktu-waktu dibutuhkan saja Tapi tidak harus dikerjakan Terus menerus Abdoleh tetap duduk Jadi nabi nyontohnya Itu lah sunnah Nabi nyontohnya duduk Juga nyontohnya berdiri Cuma berdiri ini Jarang sekali Hanya karena dibutuhkan saja Sama saja Sampai nabi Madep keblat Dan tidak madep keblat Baik di luar bangunan Maupun di dalam Bangun Bangunan Meskipun Sekali tempoh Mego Wiskadung 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 Bangun madep keblat Kan Gak penuh Maksudnya 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 Menceng Pihak kangelan Maka itu Dibutuhkan Maka itu Tidak apa-apa Tapi abdoleh Masih Menjiru bangunan Tetap Orang oleh Madep keblat Abdoleh Abdoleh Gak madep keblat Rinciannya Nabi nyontohnya Menunduk Menjiru bangunan Bo Boleh Boleh saja Tapi Yang api Bangunannya Dibangun Gak Menghadap keblat Amma ingka Nafi Bunyanin Mulai sampai Nenggak WDW Desen Jom Hadap keblat Itu Luwih Uto Uto Maksudnya Amma ingka Nafi Bunyanin Ya Aduh Ini Guna Sajane Tapi Guna Gubin Bupi Wiskadung Masalahnya Nek sumur Nek Gebian Mari sumurnya Diduduk Nek Neng Ngar Neng Garing Anak Nggak Kecemplung Sumur Tapi Nek Sumur Model Sumur Kompan Bur Terus Menih Terus Dicanyu Wira Nending Guna Terserah Kan Logikanya Kan Amma ingka Nafi Bunyanin Anabun Lamun Ono Sopo Akhat Yang Sing Buang Hajat Yang Dalam Bangunan Oka Nau Sopo Akhat Sing Buang Hajat Mau Iku Bain Nahu Yang Dalam Antarane Man Yani Akhat Itu Man Mabain Kecemplat Yang Antane Kecemplat Opa Se Wiji Wiji Ya Seturuh Kecemplat Nutupi Opa Se Sesuatu Mau Yang Man Falabasa Mongko Rapopo Bindalika Kelahan Meng Kono Kono Madep Kecemplat Bindalika Satire Madep Kecemplat Gak Gak Popo Gak Popo Bukan Berarti Apaku Terus Ngunut Terus Adap Adap Tetep Gak Madep Kecemplat Gak Popo Yoncen Dibutuhkan Isit Ngunut Gak Popo Gak Dusul Tapi Afdulillah Tetepan Gak Madep Kecemplat Adap Hanya Adap Adap Nabi Pernah Pipis Di Dalam Rumah Menghadap Sam Dan Mengkuri Nabi pernah saja tapi tidak seterusnya seperti itu hanya sebagai contoh saja Rasulullah itu pernah berarti tidak haram ya ini boleh-boleh saja kalau mau pipis berdiri itu boleh-boleh saja tapi Nabi melakukan hanya sekali tempo saja tapi boleh-boleh saja terus tidak jadi khusus pipis berdiri kalau berdiri terus Nabi hanya memberi keringanan ternyata yang pipis dengan berdiri terus tidak ada prostat ada penyakit iya harusnya tidak berdiri ketika sampai hajat butuh Nabi Muhammad pernah berdiri karena apa? karena di tempat yang kotor sehingga duduk pakai konek kotoran sehingga Nabi Muhammad berdiri itu menunjukkan boleh saja ketika ada hajat kaya ngumbi ngumbi makan dan minum kan harus duduk berdiri juga boleh tapi ketika ada hajat ketika butuh saja tapi tidak ada hajat tidak butuh sehingga pokoknya mengadak terus jadi penyakit ini sekali tempo tidak jadi penyakit jadi Rasulullah memberi keringanan saja sebenarnya itu bukan berarti keringanan dari Rasulullah SAW sekali tempo ketika dibutuh dibutuhkan kita sudah paham kalau mengadak ini lah ya sunnah Nabi pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah terus menerus tidak pernah tidak pernah berarti ini sunnah sudah tidak pernah sunnah itu duduk tidak pernah berdiri mubah hukumnya itu beda pernah ibn Umar pernah melihat Rasulullah SAW wali hadisi marwana al-asfari itu al-asfari itu al-asfari oka al-asgori lahan krono hadisi marwan al-asfar kola ngendiko sinten marwan al-asfar anakho anakho itu menambatkan nyancang dipokno dicancang sinten ibn Umar ibn Umar baik rohu yang baik itu apa untone ibn Umar mustabilal kiblat halimadeb kiblat yakni yang arah kiblat untone dicancang ini arah kiblat semua jelasan mengkondolilunggu sinten ibn Umar eh sinten marwan ya bu halim apa itu pipis apa marwan ilaihi menghadap apa itu ba'ir mau menghadap ke arah untone aku mau fakultum yakni menghadap kiblat untone kan ini arah kiblat dia menghadap untone untone dinggu aling-aling untone dinggu aling aling fakultum mengkomatur sepahin ya abu abdi rohman ya abu abdi rohman oh ibn Umar ibn Umar yang madep unto madep kib kiblat pipis yang ngerti marwan alaswari marwan terusan muning ya abu abdi rohman ya abu abdi rohman ibn Umar alesah bukankah temen-temen dan larang anhada sang ini bukankah kita dilarang dari hal yang seperti ini yakni pipis menghadap kiblat kola matur kola matur sinton ibn Umar balayu inama angin pasdini nuhiyah dan cegah anhada sangking mengkini yakni pipis madep kiblat vilfadoi yang dalam tempat terbuka haram madep kiblat itu di tempat terbuka amma idha kana anapun nalikane ono iku baina kain dalam antaranya kiblat apa seonsu wiji wiji yasturu kangnutupi apa seik kain siro falabasa mongkow rapo apa itu pemahamannya sahabat nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam berdasarkan apa hadis juga dari nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam yang beliau pipis di dalam rumah menghadap sallallahu alaihi wasalam walafdol uutai kang lewe utomo iku tarko dalika ninggal mengkono kabeh kumau yakni ninggal madep kiblat meskipun ada aling-alingnya di dalam ruangan yang paling afdol maknanya yang paling afdol mesti sampean wiskadung pijin nih wiskadung karu wong bian dibangun madep kiblat pijin nih tapi nih urung apeng gawe ya wis apeng gawe gaweo yang gak madep kiblat itu dunia dirusak wong afdolik gimana itu jenengnya harta juga haram ini ga bener-bener dibutuhkan mengapa merenovasi tapi yang mau sampean kondobujun sampean misalnya tidak apa-apa tapi afdol gak ngene wong afdol wong afdol ini kitab muyasar wong afdol utawi kang lewe utomo utomo iku tarko dalika ninggal mengkono-mengkono madep kiblat hatta filbunyani meskipun di dalam bangunan meskipun di dalam bangunan meskipun di dalam bangunan tetep afdolik agak madep kiblat meskipun bu boleh nih ada bangunan ya ini ada bangunan atau di tanah lapang tapi ada aling-aling aling-aling meskipun kendaraannya sampean sepeda sepedanya 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 meskipun madep kiblat itu dibolehkan itu termasuk nyonto ibnu umar tapi sekali tempohnya sering-sering madep kiblat walau ta'ala alam sama teman mawon nah punnya juga usah di wocok wes dahalu karut ini wongnya sing teko anok sing absen walau ta'ala alam subhanakallah mbmdk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih